Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin Buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke Cak Mujib TV, ini channel kedua saya Jadi langsung saja di like, share, komen, dan subscribe-nya Karena semua itu gratis ya, dan membantu saya dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan insyaallah Dan di channel Cak Mujib TV ini, kita akan fokuskan untuk istilahnya reaction daripada ceramah-ceramah Ataupun yang berbau islami, seperti itu guys Ya macam dari Indonesia, Malaysia, terus dari Brunei, Thailand, Singapur, dan mungkin semua negara Kalau ada request-an daripada teman-teman sekalian So, jom kita tengok video ini Disini ada orang menipu mengaku keturunan Nabi Ustadz Badrlishah ala Udin Ini daripada channel Tazkira Ustadz So, jom kita tengok videonya, let's go Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Yaitu Tazkira Ustadz Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Kama yang bagi li jalali wajhika wa li azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Nawaitu ta'alluma wa ta'lim Wa tazakura wa tazkir Wa al-nafa'a wa al-intifa' Wa al-ifadah wa al-istifadah Wa al-hazza' ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi Wa doa ilal huda Wa dalalah ala al-khair Ibtiqa'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi Lillahi ta'ala Allahumma barik lana fi rejab wa sha'ban Wa baliklah ramadat Masya Allah ini terbaru ya Yang berusaha tuan pengecara majlis Yang saya hormati para pegawai alali jatan kuasa Masjid Al-Islahiyah Kuang Seterusnya tuan-tuan guru para alim ulama para habaib Muslimin muslimat hadirin hadirat Tuan-tuan puan-puan moga-moga dirahmati Allah sekalian Amin Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk iaitu fitnah akhir zaman Hadirin hadirat sekalian Apa tanda burung perepat Di atas pagar riuh terdengar Apa tanda kiamat dekat Salah dan benar tertukar-tukar Apa tanda burung perepat Mematuk bunga saban senja Apa tanda kiamat dekat Memegang agama laksana bara Apa tanda burung perepat Terbang rendah hingga dipara Apa tanda kiamat dekat Terbih fitnah di mana-mana Apa tanda burung perepat Terbang berarak saban senja Apa tanda kiamat dekat Fitnah semarak sudah biasa Dalam membicarakan fitnah akhir zaman ini Salah satu yang kita tak boleh nafikan adalah Fitnah telah menjadi suatu kebiasaan pada zaman sekarang Betul Perkembangan pesat teknologi Telah menjadikan dunia sekarang semakin kecil Negara di seluruh dunia kini menjadi jiran sekampung Apa yang berlaku di seberang kampung Dapat diketahui dengan cepat sekali Apa yang berlaku di Kuang ini Orang Kuantan pun tahu Dalam masa sepuluh minit sahaja Dunia abad ke-21 yang kita tinggal sekarang Kemajuan teknologi yang kita kecapi Telah menjadikan manusia itu Tidak lagi bertindak dengan sifat kemanusiaan Dan inilah yang pernah disebut oleh Nabi SAW Sebagai fitnah akhir zaman Yang disebut fitnah duhaimah Dhuhaimah ini ialah zaman dajjal telahpun keluar Dan ketika itu fitnah begitu banyak berlaku Kata Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah Dia bercerita Fadhakar al-fitan Faaqsara fi zikriah hatta zakara fitnatul ahlas Kata Ibn Umar Satu hari Nabi dengan para sahabat Bercerita tentang fitnah-fitnah akhir zaman Sampailah Nabi menyebut satu jenis fitnah Namanya fitnatul ahlas Maka faqala qailun Satu orang sahabat angkat tangan Ya Rasulullah Wa ma fitnatul ahlas Apa dia fitnah al-ahlas ini ya Rasul Nabi menjawab Hiya harabun wa harabun Ahlas ini adalah fitnah Harabun harabun Yaitu banyaknya pelarian Dan banyaknya peperangan Itu fitnah Dan sekarang ni pun dah ada bunga-bunga nak berlaku peperangan Antara beberapa negara di sebelah Eropah Pelarian tak payah ceritalah Negara-negara Eropah menerima kedatangan pelarian Sama ada daripada Libya Daripada Syria Dan negara-negara yang bergolak negara Arab Itu ramai Termasuklah tanah air kita Menerima pelarian begitu ramai sekali Betul Jadi ini dah berlaku Fitnah ahlas Fitnah akhir zaman Kemudian Nabi pun menyambung lagi Kemudian habis Datang pula satu lagi fitnah Namanya fitnah al-sara Kata Nabi Dakhnuha min tahti qadamai rajulun min ahli baiti Yaz'umu anahu minni walaysa minni Ini membahaya Kata Nabi fitnah sara Yaitu kotoran yang berasal dari bawah tapak kaki Seorang yang mengaku dia keturunan ku Padahal Walaysa minni Celah mana keturunan aku aku pun tak tahu Kata Nabi Yaz'umu anahu minni Dia mendakwa Dia keturunan Nabi Ini tak boleh lebih Sensitive Sensitive Kalau kita ulaskan terlampau berlebihan Mudah-mudahan semua itu benar belaka Mudah-mudahan jangan ada sampai mengambil peluang Dia ada Sayyid malam Jumaat ada Asal lari malam Jumaat Semua Sayyid Ada sesetengah Budaya dalam dunia ini Mana anak lelaki yang lari malam Jumaat Dia takutkan Sayyid Sebab itu Sayyid Kalau betul dia ahli baik Dia mesti ada al di belakang dia Dia ada cucu-cicik Nabi ini Dia ada Margar dia Al-Jufri ke Al-Atas Al-Sagaf Al-Al-Al Lebih tu lah Saya pun tidak apa Seratus lebih Kurang lebih Jadi kalau yang selain Bila dia mengaku Kita tanya Ente daripada Jalur mana Silah mana Ana Lama jawab Ana Dia pun tak tahu Dia berada mana Itu alkohol je nama dia Alkohol Mungkin belum di tempat kita Di tempat orang lain Keturunan aku Semua orang bertakwa Kata Nabi Tak ada peil begitu Tak ada perangai begitu Mudah-mudahan Apa yang kita kenal Keliling Kelalang kita ni Betul semualah Mudah-mudahan Kemudian yang ketiga Kata Nabi Subma fitnatu duhaima Ini dia Kemudian datanglah Fitnah duhaima La tadau ahadan Min hazil umata Illa latamadhu Latamatan Fitnah duhaima ini Tidak ada orang Di kalangan umatku Melainkan mesti Dia akan ditampar Oleh fitnah ini Semua mesti kena Illa latamadhu Latamatan Paling kurang sekali Dia kena Tampar dengan fitnah Dhuhaima ini Maka kata Nabi Kalau fitnah duhaima itu Sudah datang Maka kamu tunggulah Kedatangan dajjal Sama dia datang pada hari itu Atau pada hari esoknya Hadis riwayat Abu Daud Para ulamak membahaskan Apakah yang dimaksudkan Fitnah duhaima Fitnah yang sangat Dikhuatiri berlaku Pada akhir zaman Kebanyakannya berpandangan Fitnah duhaima ini Adalah viral Dan juga cerita palsu Allah Siapa di kalangan Tuan-tuan puan-puan Hidupnya tak pernah Dibiralkan Semua orang kena Latamadhu Latamatan Mesti satu kali Dia pernah Hatta majlis kita Malam ini Duduk di Kuang Sungai Buloh Selangor Tapi sebab kamera Sampai dua tiga Sampai orang negara lain Pun tengok Dibiralkan 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 Orang asal tak tahu Kita ada kat mana Tapi kebetulan Dah buat live Dah orang tahu Oh ada di Singapura Loh hubungnya Orang dah tahu Dari pedasannya Tak tahu Dibiralkan Tidak ada lagi Yang boleh dirahsiakan Allah Dan dimaksudkan Duhai Ma'in Ini juga adalah Cerita-cerita Palsu yang wujud Dik kerana Masalah viral ini tadi Sebab itu Hadirin-hadiran Fitnah akhir zaman Yang kita takut Yang membawa Kepada munculnya Dajjal Adalah bila Terlampau banyak Cerita-cerita Palsu Yang berlegar Di sekitar Masyarakat Cerita-cerita Yang merosakkan Masyarakat Allahumma sallam Alasdana Muhammad Dah selesai Firohnya guys So itulah tadi Ustaz Badlishah Alauddin Terima kasih Jazakumullah Khair Semoga Ustaz Badlishah Senantiasa dalam Lindungan Allah SWT Diberikan Kesehatan selalu Kebahagiaan di dunia Maupun di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya orang menipu Mengaku keturunan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak sekali ya Ada Kemarin juga Kejadian Dan saya lihat di Facebook Sallallahu Alaihi Wasallam Kita patut mencintai Ahlul Bait Yaitu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menghormati Menyayangi Dan istilahnya Jangan sampai Istilahnya kita ada Rasa benci Oke mungkin itu saja Video kali ini guys Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Semoga dengan video ini Dapat menambah Wawasan dan ilmu Bagi kita semua Dapat menambah Keyakinan kepada Allah SWT Kecintaan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta keluarganya Para sahabat Dan orang-orang Yang mengikutinya Amin amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax